Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas chapter 1, yaitu Globalization Imperative, atau faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Poin-poin yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah, mengapa pemasaran global atau internasional menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan. Poin yang kedua adalah konvergensi dan divergensi pada pasar konsumen. Poin ketiga adalah evolusi dari pemasaran global. Dan yang keempat, terdapat appendix yang terdiri atas bacaan-bacaan lanjutan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai pemasaran global. Sebelum memasuki materi utama, perlu saya sampaikan beberapa poin introduction, atau materi-materi perkenalan terkait dengan terms atau istilah yang akan kita gunakan di slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah, apa definisi dari globalisasi terutama pada aspek perdagangan, yaitu adalah kelancaran arus perdagangan barang dan jasa antar negara. Sebetulnya, aktivitas pemasaran global atau internasional sudah terjadi sejak beberapa abad sebelumnya, yang tercatat di beberapa peradaban. Bahkan jauh sebelum adanya jalur sutra yang menghubungkan antara timur dan barat, yaitu Sian di Cina dan Roma. Jadi jalur ini merupakan jalur yang ditempuh oleh perdagang untuk mendistribusikan sutra ke berbagai negara. Gambar berikut menunjukkan pertumbuhan nilai dari ekspor global pada beberapa dekade terakhir. Tampak dalam gambar bahwa nilai ekspor global mulai meningkat secara signifikan sejak tahun 1970-an. Di tahun 1970 ini merupakan era revolusi industri dimulai. Revolusi industri ini merupakan perubahan yang cukup besar terjadi pada aspek manufaktur, di mana proses manufaktur yang awalnya didukung oleh tenaga manusia maupun hewan, kemudian digantikan oleh tenaga mesin. Sehingga pabrik-pabrik dapat memproduksi produk dalam jumlah yang besar. Hal ini memicu globalisasi terjadi di mana kelebihan produk tersebut kemudian dipasarkan ke luar negeri. Tampak bahwa sejak 1970, nilai ekspor global meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dan sampai dengan tahun 2000-an ini. Hal yang juga perlu diketahui adalah keberadaan negara-negara dengan pasar berkembang yang mendorong terjadinya globalisasi. Negara berkembang diantaranya termasuk Indonesia, Brazil, Argentina, South Africa, dan seterusnya seperti yang ditampilkan dalam slide. China, Taiwan, dan South Korea sudah menjadi negara maju. Adapun indikator dari negara berkembang adalah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi per tahun. Seperti contohnya Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5% per tahun sebelum tahun 2020. Untuk negara maju, tingkat pertumbuhan ekonominya tidak setinggi negara berkembang, yang umumnya berkisar pada poin 1%, 2% hingga maksimal 3%. Pertanyaannya kemudian, mengapa pasar negara berkembang ini mendorong terjadinya globalisasi? Jadi, negara berkembang dengan peningkatan pendapatan yang signifikan per tahun, seperti yang saya sampaikan pertumbuhannya 5% atau bahan ke atas, mereka memiliki pendapatan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dengan pendapatan yang meningkat, mereka memiliki pendapatan ekstra untuk dibelanjakan. Sehingga, negara-negara berkembang menjadi pasar yang potensial untuk disasar oleh perusahaan multinasional memasarkan produknya. Kita masuk ke materi utama, yaitu yang pertama, alasan mengapa pemasaran global menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Alasan yang pertama adalah saturasi dari pasar domestik atau pasar domestik yang telah jenung. Perusahaan yang beroperasi di dalam negeri, umumnya dari waktu ke waktu, mendapatkan perlawanan dari pesaing-pesaing baru yang muncul. Namun hal ini seringnya tidak diiringi dengan peningkatan jumlah konsumen, sehingga terjadi penurunan pangsa pasar. Untuk itu, untuk menghadapi permasalahan penjualan yang stagnan, perusahaan umumnya mencari peluang pemasaran di luar nasional banderisnya atau di luar negeri. Pertumbuhan ekonomi dan populasi di negara-negara berkembang memberikan insentif bagi perusahaan ini untuk memasarkan produknya secara global. Kemudian, alasan yang kedua, mengapa pemasaran global menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan adalah karena kompetisi global yang semakin intens. Pasar global saat ini dipenuhi oleh begitu banyak pemain perusahaan multinasional yang bersaing mendapatkan konsumen. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional ini, suatu perusahaan perlu juga memasuki pasar global dan meningkatkan jaringan penjualannya ke semakin banyak negara. Untuk apa? Karena dengan peningkatan penjualan, perusahaan memperoleh sumber daya materi yang cukup untuk mendanai aktivitas-aktivitas seperti research and development. Sehingga perusahaan dapat melakukan riset untuk semakin menyempurnakan kualitas produk, kualitas layanan, dan melakukan inovasi. Hal ini dilakukan untuk memenangkan persaingan. Karena dengan produk yang unggul dan juga inovatif, tentu konsumen akan tertarik membeli dan ini meningkatkan pangsa-pangsa. Jadi intinya, untuk dapat berkompetisi dengan pemain besar, dibutuhkan sumber daya yang besar pula. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa pemasaran global ini tidak terhindarkan, adalah perlunya perusahaan-perusahaan ini melakukan kerjasama. Mengapa kerjasama perlu? Karena jika bekerja sendiri, terkadang perusahaan memiliki kesulitan-kesulitan yang mereka tidak dapat hadapi sendiri. Jadi dengan bekerjasama, mereka menggabungkan kompetensi-kompetensi mereka dan kemudian menjadi pemain yang lebih kuat. Contohnya adalah saat Kellogg bekerjasama dengan Wilmar International Food dalam memasuki pasar Cina. Kellogg dengan beberapa produk snack dan juga serealnya bekerjasama dengan Wilmar, di mana Wilmar memberikan akses pada jaringan distribusi mereka yang masif dan juga jaringan supply chain. Sehingga Kellogg memperoleh manfaat dari kerjasama ini, di mana Kellogg tidak perlu lagi membangun jaringan distribusi dari nol saat memasuki pasar Cina. Wilmar pula mendapat keuntungan memasakkan produk yang memang sudah terkenal dan mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Bentuk kooperasi yang lain juga adalah dalam pembuatan pesawat Airbus, di mana Airbus merupakan hasil kerjasama dari beberapa perusahaan airline di beberapa negara. Mengapa mereka bekerjasama? Mengapa mereka bekerjasama? Karena saat ini, biaya untuk melakukan research and development, apalagi untuk produk seperti pesawat, sangat tinggi. Sehingga tidak mungkin bagi satu perusahaan saja untuk mengembangkan suatu armada penerbangan yang inovatif. Jadi beberapa airlines bergabung untuk menyatukan kompetensi mereka dan dana mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan satu prototipe Airbus. Alasan berikutnya adalah revolusi internet. Jadi dengan perkembangan komunikasi satelit, konsumen-konsumen di negara berkembang, mereka cukup familiar dengan merek-merek di pasar global. Jadi mereka menyimak informasi mengenai merek tersebut melalui berbagai media di internet. Dengan familiaritas ini, muncullah demand atau permintaan atau keinginan konsumen untuk memiliki brand-brand global tersebut. Adanya permintaan ini kemudian mengundang atau menarik pemain multinasional untuk masuk memasarkan produknya ke negara-negara berkembang ini. Seperti yang kita tahu, di dalam negeri terdapat beberapa brand-brand dari merek global yang sudah masuk dan bahkan banyak di pasaran. Contohnya di industri fashion, tidak hanya merek-merek lokal, namun juga terdapat merek-merek global seperti Mango, Zara, dan sebagainya. Di kebutuhan makanan, produk-produk makanan, juga kita temui berbagai merek-merek global telah memasuki rak-rak supermarket kita di dalam negeri. Walaupun suatu perusahaan beroperasi secara domestik, perusahaan tersebut tidak bisa menghindari tekanan persaingan dari seluruh dunia. Mengapa? Karena dengan adanya internet, konsumen cukup familiar dengan brand-brand yang ada di luar negeri dan dapat melakukan pembelian secara instan, secara online, terhadap produk-produk global tersebut. Sehingga perusahaan domestik tidak hanya bersaing dengan perusahaan di dalam negeri, namun juga dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak secara global. Gambar ini menunjukkan perkembangan 100 perusahaan terbesar di dunia dan negara asalnya. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada tahun 1970, mayoritas perusahaan terbesar di dunia berasal dari Amerika. Kemudian disusul perusahaan dari negara maju lainnya, yaitu Jerman, Jepang, Perancis, dan Inggris. Seiring perkembangan waktu, dapat kita lihat di tabel di sisi paling kanan, bahwa perusahaan-perusahaan terbesar di dunia tidak hanya kemudian berasal dari negara maju, namun juga sudah mulai terdistribusi ke negara berkembang. Seperti kita lihat, Brazil memiliki satu perusahaan terbesar dunia, Meksiko, dan juga Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kekuatan tidak hanya berpusat di negara maju, namun kekuatan-kekuatan tersebut juga sudah mulai muncul atau dimiliki oleh negara berkembang. Diindikasikan dengan negara berkembang yang memiliki perusahaan-perusahaan yang sudah Go Global atau 100 perusahaan terbesar di dunia. Seperti kita ketahui, di India ada tata motor, di Indonesia juga kita punya Gojek yang sudah mulai Go Global. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konvergensi dan divergensi pada perilaku konsumen. Kita akan membahas yang pertama yaitu konvergensi atau perilaku konsumen di seluruh dunia mulai serupa. Poin yang pertama, yaitu pendapatan per kapita merupakan indikator penting dari perilaku konsumen. Saat pendapatan per kapita satu negara atau masyarakat satu negara lebih rendah daripada level tertentu, mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, tangan, sandang, dan papan. Kemudian, saat pendapatan per kapita naik di atas level tertentu, level tertentu ini ditentukan oleh harga basket of goods di satu negara atau biaya hidup di satu negara. Jadi, saat pendapatan per kapita sudah melampaui level tertentu tersebut, konsumen atau masyarakat satu negara mulai memiliki porsi disposable income yang meningkat, yang mereka keluarkan atau spending untuk hal-hal yang bersifat leisure atau untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat di seluruh dunia memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan juga akses yang lebih baik terhadap informasi. Dengan level pendidikan yang sama dan juga dengan media-media yang mereka simak, mereka memiliki kebutuhan yang sama di seluruh dunia. Seperti misalnya kebutuhan sekunder, sebagian besar masyarakat di dunia ini memiliki kebutuhan yang sama yaitu kebutuhan untuk berlibur, kebutuhan untuk mencari hiburan seperti di mall dan entertainment yang lain, serta kebutuhan-kebutuhan untuk memiliki barang-barang yang high-end atau luxury. Kemudian, di samping adanya konvergensi tersebut, di mana kebutuhan konsumen semakin serupa, terjadi juga fenomena divergence atau divergensi. Maksud dari divergensi ini adalah konsumen memiliki pilihan-pilihan yang sangat beragam untuk memenuhi satu jenis kebutuhan. Anggaplah, konsumen memiliki kebutuhan untuk berlibur dan salah satu produknya adalah hotel. Konsumen memiliki pilihan yang sangat luas akibat adanya globalisasi, di mana mereka konsumen tidak hanya memilih dari brand-brand hotel lokal Indonesia, tapi juga dapat memilih untuk menginap di brand-brand hotel global atau international chain seperti Hilton, Marriott, dan sebagainya. Sama juga dengan kebutuhan rekreasi atau makan di luar bersama keluarga, pilihannya tidak terbakas pada masakan-masakan nasional, tapi juga masakan-masakan internasional seperti pizza, Burger King, Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya. Divergensi ini tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada globalisasi, di mana perusahaan-perusahaan asing tidak bisa masuk ke negara di dalam negeri. Jadi globalisasi ini mendorong terjadinya divergensi dari pilihan-pilihan brand yang dapat dipilih oleh konsumen. Bahasan berikutnya adalah international trade dan international business. International trade atau perdagangan internasional terdiri atas ekspor dan import. Katakanlah ekspor dan import antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jika import Indonesia melebihi nilai ekspornya, maka deraca perdagangan mengalami defisit. Begitu pula sebaliknya, jika import lebih kecil daripada ekspor, maka deraca perdagangan mengalami surplus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan international business? International business adalah konsep yang lebih luas yang termasuk di dalamnya international trade dan juga produksi asing. Jadi, perusahaan dapat memasarkan produk mereka dalam tiga cara. Yang pertama, mereka dapat mengekspor produk mereka ke luar negeri yang tercatat dalam transaksi ekspor-import. Kemudian, cara yang kedua, perusahaan dapat berinvestasi di negara lain dalam bentuk fasilitas manufacturing-nya atau perusahaan membangun pabrik di negara lain yang mereka miliki sendiri untuk memproduksi produk-produk mereka dan dipasarkan di negara tersebut. Katakanlah, sepatu merk Adidas yang memiliki pabrik di Vietnam untuk memproduksi sepatu-sepatu mereka. Sepatu-sepatu hasil pabrik tersebut akan dipasarkan di Vietnam dan negara-negara tetangga. Kemudian, cara yang ketiga, perusahaan dapat mensubkontrakkan manufacturing kepada perusahaan lain di negara lain, di luar negara asal perusahaan tersebut. Katakanlah, Apple yang mengkontrakkan atau mensubkontrakkan manufacturing dari smartphone-nya ke salah satu perusahaan di Cina untuk memproduksi smartphone mereka yang akan dipasarkan ke seluruh dunia. Di subkontrak ini dapat dilakukan melalui licensing atau perjanjian joint venture. Kita masuk ke bahasan yang berikutnya yaitu bahasan ketiga yaitu evolusi dari pemasaran global. Sebelum kita membahas mengenai pemasaran global perlu kita bahas terlebih dahulu apa itu marketing dan ruang lingkupnya. Seperti yang ditampilkan pada slide marketing atau pemasaran meliputi kegiatan perencanaan konsep produk, perencanaan penetapan harga, program promosi, dan juga distribusi produk kepada konsumen. Jadi semua kegiatan ini ditujukan untuk menciptakan kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Di intinya, pemasaran bertujuan menciptakan produk dan layanan yang bernilai bagi konsumen. bernilai maksudnya adalah dari segi benefit, produk atau layanan tersebut lebih tinggi daripada kos yang harus dibayarkan atau kos-kos dalam bentuk yang lain. Marketing juga lebih dari sekedar menjual dan melibatkan lebih banyak pihak-pihak yaitu stakeholder. Jadi pemasaran secara holistik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan juga menciptakan profit bagi perusahaan tapi juga bermanfaat atau bernilai bagi stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap operasi perusahaan. Contoh dari stakeholder contohnya adalah karyawan. Jadi upaya pemasaran setidaknya juga mampu memenuhi kebutuhan dari karyawan seperti gaji yang layak dan jam kerja yang layak. Stakeholder yang lain adalah masyarakat sekitar dimana dari operasi perusahaan masyarakat diharapkan memperoleh benefit atau nilai dari aktivitas perusahaan tersebut. Katakanlah perusahaan suatu rumah sakit mereka mengadakan general check-up gratis bagi masyarakat sekitar. Hal ini disebut sebagai kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar juga adalah untuk menjaga agar perusahaan tidak membuang-buang limbah yang dapat membahayakan lingkungan masyarakat sekitar yang dapat memasuki sumber air masyarakat. Contohnya stakeholder yang lain adalah pemerintah dimana pemerintah juga memiliki kepentingan terhadap operasi perusahaan dalam bentuk pajak yang dapat disetorkan oleh perusahaan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Stakeholder pemerintah juga mendapat manfaat dari adanya operasi perusahaan yaitu dengan dibukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dimana hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kita masuk ke materi berikutnya yang ketiga yaitu evolusi dari pemasaran global di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap yang dilalui oleh pemasar hingga pada akhirnya menerapkan pemasaran global yang pertama adalah domestic marketing domestic marketing ini artinya bahwa pemasar hanya memasarkan produknya di dalam negeri dan produk juga dikembangkan berdasarkan informasi atas kebutuhan dan keinginan konsumen dalam negeri dan juga tren industri dalam negeri dalam domestic marketing pendekatan yang digunakan adalah etnocentris dan etnocentris ini berarti bahwa pemasar tidak memberikan perhatian yang lebih pada perubahan-perubahan yang terjadi di pasar global seperti perubahan gaya hidup perubahan segmen pasar perubahan kompetisi kompetisi global dan juga produk-produk di pasar global yang dikeluarkan oleh kompetitor yang mungkin lebih baik pendekatan etnocentris ini memiliki kelemahan jika diterapkan dalam waktu yang lama seperti contohnya pada tahun 60-an dan 70-an produsen mobil dari Amerika Serikat mereka harus membayar dampak dari etnocentrisme ini karena saat itu mobil-mobil keluaran produsen Jepang mulai memasuki pasar konsumen Amerika Serikat dan disambut dengan sangat baik oleh konsumen karena mobil-mobil buatan Jepang tersebut lebih efisien bahan bakar sehingga efisiensi ini dapat menjadi kelebihan dari mobil-mobil Jepang ini karena saat itu lingkungan bisnis sedang terjadi krisis harga minyak domestic marketing juga memiliki kelemahan bahwa seiring dengan waktu pasar akan menjadi crowded atau semakin banyak pesaing yang berkompetisi di pasar dalam negeri nah ini akan membuat pasar-pasar perusahaan menjadi stagnan atau bahkan menurun hal ini diperparah apabila pemain-pemain luar negeri juga mulai memasarkan produknya di dalam negeri sehingga untuk mencari perkembangan penjualan pemasar perlu untuk melihat peluang pasar di luar negeri atau memasarkan produknya ke luar negeri sehingga pemasar kemudian beralih ke export marketing atau menglasarkan produknya dengan cara mengekspor export sendiri terdiri atas dua metode yaitu yang pertama adalah indirect indirect ini adalah saat perusahaan mengandalkan export management companies atau trading companies untuk menangani bisnis export mereka metode yang kedua adalah direct exporting di mana di sini perusahaan menangani sendiri export bisnisnya atau proses exportnya perlu dipahami bahwa dalam export marketing pemasar masih mempergunakan pendekatan ethnocentris di mana mereka hanya memasarkan produk dalam negeri ke luar negeri tanpa melakukan modifikasi-modifikasi pada produknya untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen di luar negeri export marketing ini memiliki kelemahan karena produk yang dipasarkan ke luar negeri tidak diberikan modifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar luar negeri maka tingkat penerimaan produk di pasar luar negeri itu dapat menjadi kurang baik sehingga atas kelemahan ini perusahaan kemudian beralih ke teknik atau pendekatan international marketing pada pendekatan international marketing pemasar mempergunakan pendekatan polisentrik di mana pada pendekatan ini perusahaan menyadari adanya perbedaan perbedaan budaya dan perbedaan perbedaan lain antara konsumen di dalam negeri dan juga konsumen di luar negeri sehingga pada international marketing pemasar melakukan modifikasi pada produknya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing pasar luar negeri yang menjadi tujuan kelebihannya adalah international marketing mampu menghadirkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan di masing-masing pasar dengan baik namun kelemahannya adalah dari segi biaya untuk memodifikasi produk di setiap negara pasar tujuan tentu membutuhkan biaya yang sangat pendekatan pendekatan pemasaran yang berikutnya adalah pemasaran multinasional berawal dari permasalahan atau kelemahan yang dihadapi di teknik sebelumnya yaitu international marketing bahwa dari segi biaya takatnya pendekatan ini sangat tidak efisien karena tingginya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan modifikasi produk di setiap pasar negara tujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di masing-masing negara tersebut multinasional marketing menggunakan pendekatan regional dimana pemasar mencari kesamaan konsumen dalam level regional katakanlah di region Asia pemasar makanan mencari kesamaan preferensi konsumen di Asia ini yaitu konsumen cenderung menyukai makanan dengan taste yang pedas sehingga pemasar memutuskan untuk menciptakan produk makanan dengan cita rasa yang pedas yang ditujukan pada pasar Asia sehingga inti dari multinasional marketing ini adalah standarisasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di satu region sehingga biaya dapat lebih dihemat dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya pendekatan berikutnya adalah global marketing atau pemasaran global dalam pemasaran global sudut pandangan yang digunakan lebih luas dari multinational marketing dimana multinational marketing menggunakan pendekatan regional global marketing mempergunakan pendekatan global artinya pemasar mencari kesamaan preferensi konsumen di seluruh dunia sehingga mereka dapat melakukan standarisasi pada produknya hal ini mampu mengurangi biaya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pendekatan multinational marketing kita menyadari bahwa tidak semua jenis produk dapat di standarisasi di seluruh dunia untuk produk-produk elektronik seperti smartphone mesin cuci dan yang lain-lain mungkin bisa di standarisasi dengan sedikit modifikasi atau bahkan tanpa modifikasi untuk dipasarkan di seluruh dunia dan itu mampu memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia namun jenis produk yang lain yang umumnya terikat dengan kebudayaan setempat seperti contohnya makanan standarisasi menjadi agak sulit untuk dilakukan namun pemasar global berusaha untuk mencari kesamaan apa yang ada di konsumen seluruh dunia pada jenis produk tersebut katakanlah produk dari mcdonald's mereka bergerak di bidang makanan namun mereka tetap berusaha mencari kesamaan apa yang ada di konsumen seluruh dunia jadi mereka tetap dituangkan dalam menu seperti ayam goreng yang bisa diterima oleh konsumen seluruh dunia dan burger namun karena menyadari bahwa selera konsumen berbeda-beda di setiap region ataupun negara mcdonald's juga menyisipkan isian-isian atau taste atau saus untuk menyesuaikan dengan selera dari masyarakat di negara setempat seperti teriyaki burger di Jepang dan di Indonesia juga ditawarkan yang rendah jadi intinya sebetulnya adalah melakukan standarisasi pada level yang memungkinkan pada gambar ini dijelaskan rangkuman mengenai transisi atau tahap evolusi pemasaran global dimulai dari domestic marketing seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fokusnya adalah ke pasar domestik dimana pengembangan produk ditujukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar domestik dan juga tren industri domestik kelemahan dari domestic marketing adalah jenuhnya pasar domestik dan juga mulai masuknya pemain-pemain asing untuk merebut pasar dalam negeri sehingga hal ini menyebabkan transisi pemasar untuk mempergunakan kemudian teknik export marketing yaitu mencari pertumbuhan penjualan di luar negeri dengan mengekspor produknya ke luar negeri yang perlu diperhatikan bahwa pada export marketing pemasar masih tetap mempergunakan pendekatan etnocentris dimana produk yang dipasarkan masih tetap produk yang sama dengan apa yang mereka pasarkan di dalam negeri kelemahannya adalah produk mereka dalam export marketing ini kurang dapat memenuhi kebutuhan di masing-masing negara tujuan export untuk itu pemasar beralih ke international marketing dimana di dalam pendekatan ini mereka memodifikasi strategi pemasaran mereka untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara baik dari segi produk pricing promosi dan sebagainya kelemahan dari international marketing pada akhirnya adalah biaya yang cukup tinggi karena harus melakukan modifikasi produk dan strategi pemasaran yang lain di masing-masing negara kemudian pemasar akibat kelemahan tersebut berpindah dengan mengaduksi pendekatan pemasaran multinasional dalam pendekatan multinasional pemasar mempergunakan pendekatan regional di mana mereka mencari kesamaan preferensi konsumen dalam satu region sehingga mereka bisa menawarkan produk terstandar yang ditujukan bagi konsumen pada satu region region Asia region Eropa dan sebagainya dalam pendekatan ini biaya dapat dihemat secara signifikan kemudian tahap terakhir adalah kemasaran global di mana penghematan biaya dapat dilakukan secara lebih signifikan dengan mengadopsi pendekatan global atau mencari kesamaan preferensi konsumen di seluruh dunia untuk dapat kemudian ditawarkan satu produk standar untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia untuk semua jenis produk terdapat variasi ada jenis produk yang dapat dilakukan standarisasi penuh terdapat jenis produk yang lain yang tidak dapat dilakukan standarisasi penuh jadi intinya di pemasaran global ini adalah standarisasi perlu dilakukan dalam level yang memungkinkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen perlu saya sampaikan pada bagian appendix mahasiswa dapat menemukan atau membaca berbagai teori-teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan perusahaan multinasional untuk menambah pemahaman mahasiswa mahasiswa dapat menyimak bacaan-bacaan yang ditampilkan di appendix pada buku referensi yang sudah saya sediakan selamat menikmati selamat menikmati